16, 16, 16 ini hitungannya adalah persentase. Kalau persentase berarti ya per 100. Kalau pembaginya 100 ya, baru kandungannya 16. Kalau selalu 2 liter ya, nggak bisa untuk mendapatkan 16, 16, 16 ya. Jahe itu tanaman perdu, kecil, pendek, dan nggak masalah. Nah, selama itu ya hanya di jalurnya saja ya. Karena cengkeh tinggi, jahe itu perdu, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Pertanyaan yang pertama dari Sipa Youtube. Bang, tanaman, tanam jahe di papan cengkehan, apakah bisa membuat dampak negatif kepada cengkehnya? Nah, ini maksudnya lajuran ya. Ini kiri kanannya cengkeh. Ya, secara prinsipal sih nggak masalah ya. Karena jahe itu tanaman perdu, kecil, pendek, dan nggak masalah. Selama itu ya hanya di jalurnya saja ya. Kalau dipas di bawah pohonnya ya kami kurang tahu. Tapi kalau di lajurnya, jalurannya, itu karena cengkeh tinggi, jahe itu perdu, nggak masalah. Nah, kecuali cengkeh sama rambutan, ini kan sama-sama tinggi ini. Kalau menurut saya itu nggak masalah ya. Karena tanaman jahe ini ya pendek lah perdu ya. Berikutnya dari Supiani. Pak, apa boleh pupuk mutiara profesional dimix dengan karate plus poroni? Boleh ya, banyak kawan-kawan sahabat mutiara itu untuk tanaman horti itu banyak mix antara profesional, mutiara profesional dengan karate plus poroni. Nggak masalah ya. Karena tanah ini buffernya tinggi. Oke, mungkin ya bisa perbandingannya bisa 3 banding 1, 2 banding 1, itu silahkan munggu. Terus, berikutnya dari Nurlaylatul Fadila. Mutiara grower, boleh nggak dimix dengan mutiara profesional untuk kakao, umur masih 3 tahun? Terima kasih Pak kalau dijawab. Oke. Ini sama-sama kaliumnya tinggi. Kalau menurut saya, ya hemat saya nih. Silahkan nanti, jangan coba-coba, saya mau mix aja ya munggu. Tapi, menurut hemat saya, boleh pilih salah satu antara profesional atau grower. Sama aja itu. Atau gantian, gantian, boleh. Kalau gantian ya silahkan, bisa juga ya. Misalnya, bulan ini pakai grower, bulan berikutnya pakai proportional. Itu ya silahkan, bisa seperti itu ya. Tapi kalau di mix jadikan satu, ya ada juga yang pakai seperti itu ya. Ya, kalau hemat saya, lebih baik ya gantian lah. Profesional, grower, nanti dua atau satu bulan berikutnya ya grower atau profesional. Oke. Berikutnya dari melangkah 99. Maaf izin Pak. Oke, istilah besi, sing, seng, mangan, dan lain-lain itu maksudnya apa dan fungsi untuk... Untuk apa ya. Ini adalah termasuk hara esensial tapi dia mikro. Kenapa mikro? Karena kebutuhannya sedikit. Tapi ya penting, harus ada. Karena satu saja kekurangan hara itu akan menjadi faktor pembatas untuk produksi tanaman kita. Besi, jing, dan mangan ini, ini termasuk unsur hara mikro. Artinya mikro dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit tapi harus ada. Nah, kan gitu ya. Nah, untuk fungsinya, mikro itu kebanyakan ya ada yang untuk membantu menguatkan fungsi N, menguatkan fungsi P, atau membantu juga kroropil, jumlah kroropil ini banyak macam-macam ya. Jadi, lebih ke kualitas lah ya, kualitas. Makanya ini harus ada. Karena apa, nanti ya N-nya terbantu, pospanya terbantu, kroropilnya nanti terbantu, seperti itu ya. Oke, berikutnya dari Soekikpon. Untuk mendapatkan kandungan NPK 1616, 1 liter, dikasih berapa gram? Pupuk mutiara 1616. Oke, 1616 ini hitungannya adalah persentase. Kalau persentase berarti ya per 100. Kalau pembaginya 100 ya, baru kandungannya 16. Ya. Nah, sekarang jenengkan kalau ingin 1 liter, ya 16 ya, nggak bisa. Kalau 100 liter, nah 1 kuintal, nah itu jadi 16 kilo N, 16 kilo P, dan 16 kalium. Kalau selalu 2 liter, ya nggak bisa untuk mendapatkan 16, 16, 16 ya. Ya mungkin kalau 0,16 itu ya bisa, 0,0,16 itu bisa. Tapi kalau 16 persen, 16 persen, 16 persen, 1 liter, ya nggak bisa. Ya, karena pembaginya hanya 1 liter. Nah, 1 kuintal di ceburin ke 1 liter, ya nggak bisa. Ya. Nah, itu ini hitungan persen, ya. Persen itu ya per 100. Oke, dari Egyen Dijib, mohon panduan pemupukan dan berapa dosis tanaman cengkeh dan kopi agar tetap berbuah di musim hujan di dataran tinggi. Ini sebenarnya jenengkan tinggal download aja aplikasi kita yang namanya Petani Cerdas di Playstore ya. Ya mungkin sebentar lagi di IOS itu bisa juga di download. Nah, nanti tinggal klik brosur tanaman atau pemupukan. Nah, itu di sana ada cengkeh, kakao, kopi, macem-macem di situ ada. Kurang lebih mungkin 60-an lebih, ya. Nah, itu. Tapi secara gambaran umum, jadi cengkeh ini kan tanaman tahunan dan buahnya ini ya setahun sekali, ya. Ya, apa. Atau tanaman yang sering berbuah, ya. Sama aja. Habis berbuah, nanti ya jeneng tinggal aplikasikan 16-16 mutiara plus karate plus buruni. Perbandingannya 3 banding 1. 3 bagian 16, 16 mutiara, 1 bagian karate plus buruni. Nanti dosisnya jangan cek di aplikasi kita Petani Cerdas. Nah, setelah berbunga, mau buah nih ya, bunga, keluar bunga, ya. 16-nya diganti dengan mutiara grower plus karate plus buruni. Nah, seperti itu. Sama di copy juga seperti itu, ya. Oke, sekali lagi jeneng tinggal download aplikasi kita Petani Cerdas di Playstore. Juga di iOS bisa di download, di install. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.